Anda mungkin pernah mendengar ungkapan? Berpura-puralah sampai Anda berhasil. Dari kepercayaan diri profesional hingga keuangan pribadi, tampaknya tidak ada yang tidak dapat Anda tiru sampai Anda berhasil. Tapi apakah pepatah itu berlaku untuk kebahagiaan? Jawabannya adalah tergantung atau nggak mesti. Meskipun berpura-pura tersenyum terkadang dapat meningkatkan semangat Anda untuk sementara waktu, kebahagiaan sejati jangka panjang datang dari perubahan nyata. Memaksakan terlalu banyak kepositifan pada diri sendiri ketika Anda merasa sedih, dapat memiliki efek sebaliknya dan Anda mungkin akan merasa lebih buruk. Tetap saja, Anda bisa puas dengan sedikit kebahagiaan palsu dalam keadaan darurat. Jika Anda ingin mempelajari semua tentang kebahagiaan palsu versus kebahagiaan sejati, lanjutkan menonton video ini. Sejak dini, kita diajarkan untuk tidak menilai buku dari sampulnya, karena penampilan bisa menipu. Tapi karena otak kita suka jalan pintas, nasihat itu sulit diikuti. Kita hanya tidak memiliki kekuatan otak untuk menganalisis setiap interaksi dengan setiap orang yang kita temui, terutama jika interaksinya singkat. Sebaliknya, kita mengandalkan isyarat yang jelas. Jika seseorang tersenyum, kita menganggap mereka bahagia. Jika seseorang menangis, kita menganggap mereka sedih. Ketika seseorang tidak menyapa kita, kita menganggap mereka tidak sopan. Dan asumsi kita mungkin benar, tetapi seringkali tidak. Ada proses lain yang membuat menebak perasaan dan pengalaman orang yang sebenarnya menjadi lebih sulit. Yakni, tekanan sosial untuk menunjukkan kehidupan kita secara positif. Dapat dimengerti bahwa kita tidak berbagi setiap kesulitan dengan sembarang orang. Misalnya, Anda tidak mungkin berbagi informasi tentang masalah kesehatan yang serius atau ketegangan dalam hubungan Anda dengan sembarang rekan kerja. Anda juga tidak bisa mengharapkan orang lain melakukan itu. Jadi, semuanya bermuara pada bagaimana untuk mencoba tidak membuat terlalu banyak asumsi tentang keadaan pikiran orang hanya dengan penampilan mereka. Tidak semua orang yang terlihat bahagia sebenarnya bahagia. Begitupun sebaliknya. Tentu saja, kita tidak bisa menghindari semua anggapan itu, karena otak kita tidak bekerja seperti itu. Tetapi, cara yang baik untuk menjadi sedikit kurang otomatis dalam penilaian kita adalah dengan melatih kesadaran. Seringkali, kita berusaha keras untuk membuat hidup kita terlihat lebih baik dan terlihat lebih bahagia dari yang sebenarnya. Seperti tidak memberitahu orang lain tentang perjuangan kita atau membagikan konten yang positif dan aspiratif tentang kehidupan kita. Kebahagiaan dan kepositifan semacam ini selalu ada, dan akan selalu ada di media sosial. Sekarang banyak orang bekerja dari rumah. Postingan kopi yang estetik dan buku yang indah yang diterangi sinar matahari, suasana rumah yang minimalis dan tertata rapi, serta contoh jadwal produktif untuk WFH, tampaknya telah mengambil alifit media sosial kita. Dengan lebih banyak postingan sarkastik yang mengolok-olok tersebar di antaranya. Kita semua tahu bahwa tidak ada kehidupan yang sesempurna kelihatannya. Tetapi, mungkin sulit untuk tidak membandingkan suasana kantor yang sempit dan berantakan dengan kantor yang terang dan luas yang kita lihat di Instagram. Ilusi kesempurnaan ini mungkin agak mempengaruhi kita secara negatif. Tetapi, bagaimana dengan orang yang mempostingnya? Mungkin memposting gambar itu membantu meningkatkan kebahagiaan mereka, meskipun pada awalnya mereka hanya berpura-pura. Berpura-pura bahagia di media sosial dapat membuat Anda lebih bahagia, tetapi bersikap jujur memberi Anda lebih banyak dukungan dari teman, dengan hasil peningkatan kebahagiaan yang lebih bertahan lama dan bermakna. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa manfaat memalsukan kebahagiaan itu bergantung pada harga diri seseorang. Orang dengan harga diri tinggi mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari presentasi diri yang jujur di media sosial, sementara yang menyembunyikan, mengubah, atau memalsukan beberapa aspek diri, membuat kelompok orang yang memiliki value rendah akan lebih bahagia. Ada bukti lebih lanjut bahwa orang yang cenderung meningkatkan diri di media sosial, dengan membuat diri mereka tampak lebih bahagia, lebih pintar, dan lebih terampil, melaporkan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi. Namun, kami tidak dapat memastikan apakah efek ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kebahagiaan yang sebenarnya atau jika mereka meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka dalam studi maupun di media sosial. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Memalsukan kebahagiaan di media sosial tampaknya memiliki efek pada tingkat kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Namun, efeknya tampak cepat berlalu dan tidak bermakna. Apakah itu kebahagiaan sejati, jika Anda perlu terus meyakinkan diri sendiri dan orang lain? Bisakah Anda melihat ke cermin sambil tersenyum dan mengucapkan, saya bahagia selama 30 kali dan berharap hasilnya benar-benar menjadikan Anda lebih bahagia? Itu adalah nasihat yang populer dari terapi psikologi. Tapi apakah hal itu benar-benar bekerja? Bisakah Anda benar-benar membuat diri Anda lebih bahagia dengan memaksakan senyum? Ya, terkadang. Sebuah studi tahun 2014 melaporkan bahwa sering tersenyum hanya membuat Anda lebih bahagia jika Anda percaya bahwa senyuman mencerminkan kebahagiaan. Jika Anda tidak percaya bahwa tersenyum menyebabkan kebahagiaan, sering tersenyum bisa menjadi bumerang dan membuat Anda malah tidak bahagia. Ini mirip dengan menemukan makna hidup Anda. Anda tidak akan menemukannya ketika Anda secara sadar mencarinya. Menurut teori perbandingan sosial, perbandingan kebawah atau membandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk dari kita seharusnya membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita. Tetapi faktanya, perbandingan sosial apapun malah dapat menurunkan tingkat kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa Anda tidak bisa benar-benar membuat diri Anda bahagia dengan membuat perbandingan. Semua ada dalam pikiran Anda, adalah nasihat lain yang mungkin sering kita dengar. Tetapi, jika itu semua ada dalam pikiran kita, lalu mengapa kita tidak bisa berharap diri kita sendiri bahagia? Meskipun sikap dan pola pikir kita itu penting, ada beberapa pemikiran yang sangat sedikit kita kendalikan, jadi kita tidak bisa begitu saja menekan tombol dalam pikiran kita. Mungkin ada banyak cara untuk membuat diri Anda terlihat lebih bahagia, tetapi sebenarnya, Anda tidak bisa memalsukan perasaan bahagia itu. Sementara umpan balik positif dari terlihat bahagia secara online, dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif Anda untuk sementara waktu. Tetapi kebahagiaan sejati dan otentik, berasal dari perubahan nyata dalam diri kita sendiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.